Mengawal informasi kita pemirsa, Kapolres Lingga, AKBP Fadli Agus menyempatkan diri untuk menemui warga nelayan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lingga melakukan dialog dan memberikan bantuan bahan pokok kepada sejumlah warga nelayan yang ada. AKBP Fadli Agus mengimbau masyarakat, khususnya warga nelayan, untuk selalu berhati-hati ketika melaut. Warga nelayan bisa berkoordinasi dengan pihak Satpolariut, Kapolres Lingga, yang sebelumnya juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Terhadap warga nelayan yang menerima bantuan bahan pokok saat itu, Kapolres Lingga berharap bantuan ini bisa sedikit membantu di masa harga BBM naik seperti saat ini. Dirinya berharap bila ada program bantuan sosial dari pemerintah bisa secepatnya tersalurkan. Untuk nelayan kita yang ada diutusnya di Kabupaten Lingga ini berhubung dengan cuaca sekarang yang sangat tidak mendukung. Kami himbau tetap berhati-hati memperhatikan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan, berkoordinasi dengan pol air kami juga sudah melaksanakan sosialisasi ke warga desa, sama warga kesamatan juga untuk apabila harus turun menangkap ikan, harus turun ke laut agar lebih dipersiapkan lagi baik kapalnya maupun kondisi fisiknya. Sementara itu M. Yusuf yang merupakan seorang warga nelayan yang mendapat bantuan, mengaku kalau dirinya merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Kapolres Lingga tersebut. Terkait dengan kenaikan harga BBM saat ini, dirinya mengaku kalau hal tersebut sangat berimbas terhadap nelayan. Kami sangat berterima kasih dengan adanya sembako ini kepada Bapak Puri. Pak, untuk kenaikan BBM ada dampak nggak Pak untuk nelayan? Jelas ada dampak lah, kenaikan BBM jelas ada dampak untuk nelayan. Untuk saat ini hasil nelayan gimana Pak? Untuk saat ini hasil nelayan kurang memuaskan lah. Harapan kami untuk para penerima sembako, kami harap kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat terutama, kemudian ke para penerima bisa betul-betul meringankan bebannya. Jadi sehingga efek dari kenaikan BBM ini tidak terlalu terasa. Dan kita berharap program pemerintah dalam hal pemberian bantuan sosial juga bisa setepatnya terlaksana, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Iman TV Kepri, dari Lingga, mengabarkan. Iman TV Kepri, dari Lingga, mengabarkan.